Salam Nawacita, selamat datang di program Dialog Triple L Corner, yaitu sebuah program Dialog yang diproduksi oleh rumah Nawacita. Triple L adalah singkatan dari Legal, Land, and Licensi, tiga bidang yang berkaitan arat dengan hajat hidup orang banyak dan negara ini. Kali ini, Triple L Corner berbicara tentang tema Corona dan PHK. Kita telah hadirkan narasumber yang berkompeten untuk mengumpas-kuntas tentang tema Corona dan PHK ini. Di samping saya, telah hadir narasumber kita, Bapak Patar Sitanggang, SHMH. Patar Sitanggang, salam Nawacita. Beliau adalah seorang praktisi dari hubungan industrial, berpengalaman selama 20 tahun lebih di dunia perburuhan. Dan saat ini beraktifitas sebagai korpor legal dan konsultan hubungan industrial. Dan juga memiliki kantor hukum, Patar Sitanggang, role and film. Pak Patar Sitanggang, bagaimana kabar hari ini? Selalu harus usahakan baik dalam kondisi kita mengikuti aturan pemerintah, berada di rumah, Corona juga berada di rumah. Kita langsung saja ke tema kita, diskusi kita pada saat ini. Pak Patar, sebenarnya sejauh mana dampak dari pandemi Corona, COVID-19 ini terhadap dunia usaha? Karena Corona ini berdampak kepada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam dunia usaha ya sangat jelas. Dengan dampak wabah Corona ini, yang pertama tentu kita sama-sama harus mengetahui, hari ini ada penurunan ya, penurunan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada gangguan transport logistik, ini akan mengganggu kepada ekonomi-ekonomi yang di bidang manufaktur. Jadi sektor jasa misalnya kita bisa melihat, hari ini perhotelan, para wisata sangat berdampak masif kepada dunia usaha. Ketika pengusaha terdampak, maka otomatis pekerja dan burunya juga akan terdampak. Jadi tidak bisa misalnya hanya pengusaha terdampak, buru tidak terdampak. Ini harus ada kesimbangan. Nah hari ini misalnya kita melihat bahwa bukan hanya isu, tapi sudah hampir 1,5 juta buruh Indonesia di PHK akibat dari Corona ini. Ini miris. Apakah PHK itu menjadi pilihan yang utama ketika ada dampak seperti ini? Pengalaman saya sebagai hati nurani saya, walaupun hari ini saya sebagai, katakan, berada di dua sisi, di corporate lawyer, tapi setelah saya tidak menjabat lagi menjadi aktivis buruh, bukan penciun, karena aktivis tidak pernah penciun. Aktivis itu sepanjang hayat-hayat. Tapi hari ini ketika misalnya buruh yang harus dikorbankan, ya hati saya terketuk juga. Ini tidak pilihan utama. Ini tidak boleh. Undang-undang menyatakan PHK adalah pilihan terakhir. Lalu, kita harus berbicara juga, apakah ada regulasi ketika ada wabah, lalu boleh PHK? Dalam ketentuan undang-undang tidak ada. Yang ada adalah ketika ada dalam keadaan post-mayor, keadaan alam yang memaksa, maka boleh melakukan pemutusan membuka kerjaan, tetapi tentu ada kriterianya, ada aturan hukumnya. Nah, mudah-mudahan pilihan ini diambil berdasarkan kalkulasi perhitungan. Jadi, jangan sampaikan PHK sesuai dengan PHK orang ada hukumnya. Oke, tapi akibat pengusaha melakukan PHK juga harus dilaksanakan. Jangan seperti PSBB yang hari ini kita melaksanakan PSBB, tapi konsekuensi PSBB, pemerintah kita kurang melakukan kewajibannya kepada masyarakat. Kita jangan berharap pengusaha juga jangan begitu. Kalian melakukan PHK, kalian tahu nggak konsekuensinya? Lalu kemudian, ini kan bulan Ramadan, bentar lagi, maka ada efek berikutnya, THN, sudah diperhitungkankah sampai sejauh itu? Lalu kalau tidak seperti itu, apa solusinya? Kira-kira itu harapan kita kepada pengusaha. Kenapa nasib buruh yang harus selalu, ini ada corona, buruh yang ekonomi, misalnya, jauh-jauh, buruh juga harus berbuka. Blah-blah-blah, jangan begitulah. Saya berada di dua sisi ini mengatakan, pengusaha itu sangat membutuhkan buruh. Buruh juga sangat membutuhkan pengusaha. Karena kedua-duanya itu adalah hubungan dipartin. Nah, simbol rantai ketika itu dihubungkan, ada roda yang berputar. Dan pemerintah sebagai regulator. Regulasi, pengusaha, dan bekerja buruh ini, mestinya juga harus sama-sama menyadari bagaimana meminimalisir dampak dari corona. Sebelum kita kupas lebih dalam, dalam pemikiran dari Pak Patan, ada isu dari luar ya, kalau kita mendengar ya, dari pemerintahan, kemudian aktivit-aktivit buruh, juga menyampaikan pemikiran dan aspirasi, pemerintah cenderung lebih pada membela kepentingan pengusaha. Bagaimana menurut Pak Patan? Kenapa tuningan itu atau itu hanya menjadi spekulasi dari buruh sendiri? Saya pikir beginilah, di setiap pemerintahan, di setiap rejim, emang kapan nasib buruh itu berada di posisi menyenang? Menyenangkan. Emang ada nggak pilihan bergening buruh? Tidak ada. Nah, hari ini bahwa, ini pemerintah memang tidak akan pernah ada pemerintah, ya sudah, karena yang paling memang buruh-buru yang harus kita perubankan juga tidak ada niat. Emang Jokowi berniat begitu? Kemana wajita pasti akan menyatakan tidak seperti itu. Nah, tetapi, ini ibarat sebuah pilihan. Kenapa harus memilih PHK? Seandainya saya pemerintah, saya harus menyatakan, kalau Anda memilih PHK, siap nggak dengan konsekuensi regulasi yang harus Anda lakukan? Kalau siap, itu nggak ada. Tetapi kalau tidak siap, jangan menjadikan itu pilihan. Karena, masih ada, harusnya pilihan-pilihan lain. Sebagai solusi alternatif, saya pikir juga, pemerintah wajita hadir untuk membuat solusi alternatif terhadap pengusaha dan pekerja dalam kondisi yang seperti ini. Undang-undang tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan. Undang-undang akan selalu ketinggalan dalam posisi permasalahan sosial, ekonomi, kehidupan masyarakat. Tetapi, hubungan di parti, komunikasi yang baik, harus memberikan solusi. Nah, solusi itu, saya pikir, berdasarkan keahlian dan pengalaman kita. Kita bisa memberikan solusi. nanti kita akan break down apa solusi versi patar sitanggang SMA. Para pemirsa yang menyaksikan tanyaan ini, kita sama-sama memahami dan mengetahui bahwa pandemi yang kita alami saat ini yaitu COVID-19. sepertinya adalah pandemi yang terbesar dalam sejarah perjalanan. Dan ini sama-sama merupakan peristiwa yang tidak pernah kita prediksi. Ketika memang semua pihak agak gamang dalam menyikapi dan mengambil kebijakan tertentu. Rumuskan regulasi-regulasi yang tepat, pas, seimbang, berkaadilan. Kita akan kumpas lebih dalam di sesi selanjutnya. Terima kasih.